Dan kali ini aku lagi sama orang yang udah pasti kalian tahu Kak Vilo Jadi gue memutuskan untuk Oke Phil jangan tidur gak aman gitu Berarti kan sebenernya masalah gak selesai Pertanyaan dari netizen Yang kayak minta di Trawang gitu Yang paling absurd menurut Kak Vilo itu Apa sih dan gimana cara jawabnya Dia tuh langsung pas ngeliat gue langsung mundur Ketakutan Kayak mundur takut aja gitu Tau gak kenapa mau nanya kayak gini Ada yang dateng Makanya gue bilang awal kuliah gak sih Kak Dan dia memilih untuk menunjukkan wajah dia seperti apa Karena menurut si Kuning Kalau dia mau nunjukin muka dia yang cantik Orang bisa ngeremehin Oh Phil lu dijagenya sama yang ini Halo semuanya Gak kompak kebiasaan jadi adek Hai bukan halo Hai semuanya balik lagi sama aku Frisly Herlin Dan saya Fashyata Ramzi Dan kali ini aku lagi sama orang yang udah pasti kalian tau Bukan Kak Vilo Ini banyak banget loh Kak di Youtube aku Banyak banget Kak Frisly collab dong sama Kak Vilo Sama Banyak banget Apalagi mereka tau pas kita udah follow-followan Sebenernya kita follow-followan sebelum aku bikin Youtube ya Kak Iya Dah lama banget Aku tuh sama Kak Vilo dan mulai Kak Vilo SMA loh Iya Sadarnya cukup telat ya Iya sadarnya cukup telat Biasa anak indigo dulu Radar aku masih belum cuai masih belum timbul gitu Nah Ini sesuai dengan request kalian Dan karena Kak Vilo lagi ada waktu Jadi Kak Vilo aku culik ke konten aku Kita hari ini lagi mau ngobrol-ngobrol Tentang Tentang apa nih Kak? Tentang Kalian Tentang kalian Iya Kali ini kalau untuk pertanyaan aku gak tau Ada kertas yang dipegang sama Fasha Itu kayak ada Apa sih pertanyaan untuk Kak Vilo? Iya Dan ada juga yang untuk kalian berdua Oke Oke Jadi Kak Vilo gimana dulu rasanya? Selamat datang di kantor aku Terutama di ruang musik Gimana Kak sambutannya? Seru ya Sambutan dari disini Tadinya diajak penelusuran Tapi gue hold dulu lah nanti Iya masih sibuk ya Berarti akan ada konten berikutnya penelusuran? Tunggu aja Banyak-banyakin komen di kontennya Kak Vilo Kapan penelusuran ya? Yang penting penelusurannya tempat yang aman Terus udah siap ya Kak Iya bener-bener Jangan yang tiba-tiba mendadak Kalau kayak gitu nanti penelusurannya gak cuma bertiga Rame Maksudnya aku takut diomelin aja sama si Kuning Ya apa-apa nih gak cek Kak Vilo Gak sopan Kan dia jadi sembel Gitu Tapi ini aku panas banget Agak panas Kak Vilo panas gak sih? Sedikit Sedikit Oh berarti setan yang nyerang aku lebih banyak Apa aku nyanyi kaya setan mendekati? Gak 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 Ayo Fasya Langsung aja nih Ini karena banyak banget yang nanya nih Tentang anak indigo tuh kayak gimana sih? Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Sebagai indigo kita Males buat Jawab Barengan Gimana? Oke Pertama nih untuk Kak Vilo ya Pengalaman Kak Vilo dalam kemampuan indigo Cara ngehandlenya di awal-awal mendapatkan kemampuan itu Kayak gimana sih? Cara menghandle Cara menghandle gue cukup buruk ya Jujur Karena gue gak ada keluarga yang bisa Gak ada yang ngerti Jadi gue berusaha untuk nyelesain masalah itu sendiri Di awal Gue sadarnya telat Di SMA Jadi kan Karena gue dilahirkan di keluarga yang gak mempercayai hal semacam itu sedikit pun Jadi sadarnya telat banget itu SMA kan Gak ada yang bisa bantuin Gak ada yang bisa bersihin Jadi cara gue menghandle adalah Menghindari jam malam Menghindari jam malam Jadi gue memutuskan untuk Oke Vilo jangan tidur gak aman gitu Berarti kan sebenarnya masalah gak selesai Iya benar-benar Gue kabur dari masalah Untuk sementara Karena saat itu kan gue masih sekolah Dan itu berlangsung Ya setahun dua tahun Setahun dua tahun lah Setahun dua tahun lah Setahun dua tahun lah Coba Kalau kalian gak tidur dua tahun Berarti kakak sering ya Kalau misalnya kakak udah ngantuk tetep paksain buat Enggak-enggak Jangan Jadi kan ada Ada anak-anak yang biasanya gak tidur karena main game Gue sebaliknya Gue main game Biar gak tidur Jadi kayak Biar fokus gue teralihkan dan Bisa tetap terjaga gitu Itu yang buat gue akhirnya takut banget Kalau udah agak malam Jadi gue lebih seneng kalau tidur tuh siang Tapi karena sekolah kan Ya kita gak bisa apa-apa gitu Sama aja Berarti anak indigo tuh sama aja Kayak kalian Kalau dibilang kita anak indigo cuma mainnya sama setan Salah Kita main game juga Sama aja Berarti kakak baru sadar itu SMA Sadar kalau ternyata Oh ini ada yang salah Ada yang beda gitu ya Ada yang beda Tadinya cuma ngira Oh maybe buruk kali Ketemuk-temuk kayak gitu Ditepis-tepis terus ya Paling kecapean Kok sering gitu Ikut tiap hari Kok ada terus yang curang gitu Tapi kakak awal-awal itu Waktu SMA tuh banyak gak sih Langsung mereka Cuma nunjukin kah Atau mereka ada yang cerita Oh rombongan Oh rombongan Nah kayak pariwisata ya Sister Dateng-dateng tuh kayak udah nungguin di kamar Terus kayak ngajak ngobrol Mungkin kalau ngajak ngobrol Gue masih oke lah Cuma ada beberapa yang Mungkin menjengkel kan Dateng-dateng tuh teriak Atau yang kayak Itu yang buat gue agak gak nyaman sih Dan akhirnya takut sama jam malam tuh Takut ketemu yang serem-serem Dan teriak ini Kalau ketemu yang ngobrol biasa sih Gue gak Kayak nganggep temen aja ya Temen versi lain gitu Temen versi lain Itu sama kayak aku dulu Kak Aku juga dulu kecil tuh Kalau ketemu Aku nganggepnya temen Cuma kan mereka Kalau nembus rumah ya Aku lari Ngikutin Pulang-pulang benjol Berdarah Emang agak gini enaknya Cuma kalau aku Waktu masih kecil Kalau Kavilo tuh SMA Tapi kayaknya kita punya kesamaan nih Kalau dari yang aku lihat Maksudnya bukan nembusin Kavilo Tapi Kenapa aku bisa se-connect ini Sama Kavilo Karena kita berdua bukan orang yang gampang Untuk bercerita ke orang lain Iya Pilih-pilih sih Karena kadang tuh Kalau cerita kan kita gak tau Kan mereka tanggapannya kayak gimana Iya Takutnya malah Terlalu gimana Jadi gue Kalau misalnya ngeliat orang yang Oh kayaknya dia gak akan percaya deh Gue pasti ikip dulu sih Gue hold dulu Kecuali dia udah open duluan Baru gue berani ngomong Sama Kayak gak berani buat ngomong dulu Kalau kita nih beda Atau aku indigo loh Dan sebagainya Enggak Kecuali memang dia yang tau sendiri Kita kayak gimana Tapi menurut kakak Gift yang kakak dapet ini Kan tadi Fasya nanya tuh Gimana cara ngehandlenya Menurut kakak Susah Atau menurut kakak sekarang Oh gampang deh Masih dalam masalah itu Belum selesai Belum Kan orang kan mikirnya Oh Frisling nge-youtube Film nge-youtube Wah seru nih Hiburan gitu kan Mereka gak tau Kita masih dalam masalah yang sama Kadang kan masih ada Gangguan-gangguan yang datang Mungkin bukan dari yang lalu Mungkin yang baru Dan itu kan terus-terusan ada Dan kalau misalnya dulu Ibaratnya Skalanya 1-5 Sekarang udah bisa 1-30 ya Mereka yang ngembelinnya Ibaratnya Itu beda-beda Berarti Tuh Berarti lumayan susah ya Untuk ngehandle Dan nerima gift yang kakak dapet ini Sekarang Butuh waktu lah Butuh waktu banget Sampai sekarang bahkan Jadi tuh Kalau banyak deh kalian request Khafi lu Ah gak serem Sering ada kan komen Iya Gak ada serem-seremnya Iya mau gimana Memang cuma serem Khafi lu Penampakannya mana Iya Kadang tuh ada yang bilang kan Ah cerita yang gak serem Yang gue alami Emang seperti itu Lu mau gimana Karena apa yang kita ceritain ya Sebenernya Yang kita jadiin di konten tuh Apa yang kita alamin Bukan apa yang kita buat-buat Untuk diceritakan Kayak gitu Jadi kalian Buat kalian yang nganggep Ah ini gue nih kayaknya seru nih Ah tapi kok gak serem nih Konten episode kali ini Gak seru Ah ini kurang penampakannya Gak ada kesurupannya Gak ada Coba lah kalian Belum merasakan di lapangannya Kalau gak kadang gini Apa Tolong dong setan manapun Ganggu dia biar ada konten Serius ada Gangguanmu adalah kebahagiaanku Ketakutanmu adalah kebahagiaanku Karena kalau digangguan ada video baru Ya aduh Makasih Ada aja Plus 62 Netizen plus 62 Terus Terus Kita next ke pertanyaan selanjutnya Nih Pertanyaan dari netizen Yang kayak minta di terawang gitu Yang paling absurd menurut Kak Vilo itu Apa sih dan gimana cara jawabnya Aku seneng nih Aku nunggu nih cara jawabnya nih Aku nunggu banget nih cara jawabnya Kak Vilo Gue yakin Frisley juga sering Kemana pun Kita mungkin gak tau namanya siapa Kita tau mukanya Dateng-dateng Eh baca gue dong Kadang tuh gue bingung Mau jawabnya kayak gimana ya Atau Eh disini ada gak sih Disini ada gak sih Ya Gue pasti akan antara senyum doang Atau gue bilang Semua tempat ada Udah itu jawaban yang paling basic Yang gue gak mau lanjutin lagi Sama Karena Lu harus mikir juga gitu Mungkin lu penasaran boleh Tapi Ada saatnya lah Enggak setiap saat gitu Pasti kita akan ada Rasa gak nyaman Ketika kita lagi berusaha Untuk aktivitas normal Ditanyainya Kesitu lagi Menyangkut itu lagi Gue kuliah PR nih Bawa buku PR gitu kan Eh disini ada setan gak orang Orang gak tau juga kan Jadi ngerti gak Setan Ini kenapa Kenapa ya gitu Masuk kampus jalan Bawa buku normal Ditanyainya setan Orang kalau nanya Ada PR gak Itu masih masuk akal ya Kok ilmu komunikasi Ngomongan goib Kan kesel Melihat Aduh Kayak gini Tapi Pertanyaan-pertanyaan Kayak gitu Emang Wah luar biasa ya kak Di DM Email Comment Tapi yang paling Ngegangge tuh Kalau pertanyaan yang Kayak gimana kak Atau yang paling aneh deh Yang paling aneh banget Aneh banget Paling aneh banget ya Apa ya Oh Ada beberapa kali Bisa lah Sebulan Dua sampai tiga kali Orang tuh DM Atau email Itu langsung kirim foto Gimana Ketawa pasti karena pernah kan Gini foto tuh langsung nanya Kak tolong kak Aku mohon banget Bantuin aku Aku sudah tiga tahun menjomblo Cow yang lu tanyainya jomblo Bu Ini nanya jodoh Ke orang yang belum Jodoh Gimana bantuinya nih Gak sulit Oh my god Itu Karena agak lucu sih Leapnya Mungkin sefrustasi Orang-orang Kayak gitu kan Bisa aja Dia mikirnya ke arah Untung ya kak Kita jomblo belum sefrustasi Belum pernah sih Aku ngechat kafilo Kafilo Carin aku jodoh dong Belum pernah Kak Kita aja Kalau ketemu Tuh gak ngebahas horror Kalau kalian mau tau Anak indigo Ketemu ngebahasnya setan Nihaka enggak Kita ketemu Kafilo ngapain di mall ini Oh tadi aku abis ini Kamu ngapain frisly sini Sendiri aja Enggak sama ini Oh iya Udah-udah Udah selesai Gak ada tuh Kafilo Kayaknya kakak ada yang ngikutin Frizzly Kamu kayaknya abis di tempat ini Gak ada Bingung Karena menurut kita Beda lagi ya kak Porsinya Kita harus tau waktu Kita harus tau kayak gimana Porsinya itu Menjelaskan kayak gitu Gak lucu juga sih Papasan di mall Frizzly Mal ini berhantu kan Gak lucu Kafilo Kafilo Jewe yang itu pake santet Eh gak bisa gitu Pake susuk Aduh Serem deh Kalau aku Eh aku ditanya gak sih Kalau yang pertanyaan-pertanyaan Mereka udah seri Tapi kan belum Boleh seri Boleh Yang panjang aku Aku juga pengen ditanya gitu Gunanya fascia disini tuh apa Enggak kafilo aku sebel aja Gunanya adekku kan disini nanya Udah diem Nanyain orang Kakaknya gak ditanya Udah diem aja disini Yang paling absurd Aneh tuh Pas aku dikirimin Biodata dia kak Nama lengkap Tanggal lahir Nama mamanya lengkap Papanya lengkap Terus dibilang Kak tolong Terawang aku Kapan nikah Kapan meninggalnya Kapan meninggal Buset Dikira aku tangan kanan Tuhan Enak banget gitu loh Maksudnya Kadang tuh orang nanya Tanpa mikir panjang dulu Kadang kita mau nanya sama orang Eh besok ada acara Enggak aja gak asal nanya Tapi kok dia bisa gitu nanya Langsung Pakai bawahnya Please Kak Frisley kan orang baik Senang membantu Iya gue seneng banget Kesel banget Aku yakin kakak pasti mau nolongin aku Kadang gue iseng kok bales Enggak gue gak baik Tau Ya itu suatu hal yang Enggak bisa kita lewati Sejauh itu Maksudnya kita pun masih bergelut pada masalah kita masing-masing Percayalah gitu Kita juga manusia normal Yang kebetulan sering diganggu etan Etan Bedanya disitu doang gitu Iya bener-bener Tapi kak aku mau nanya ini di luar dari konteks horror yang kita bahas Ada gak sih yang aku ngaku jadi pacar Kak Vilo Atau istri calon istri Vilo aku jodoh kamu gitu Ada gak? Oh Pasti ada lah yakin aku Kayak gitu ada Ada yang aku Oh kak aku tuh sebenarnya Punya ikatan sama kamu Tapi kamu gak melihat Gimana nih ya Maaf Yang ide kau kan gue Terus ada yang bilang kayak Kak aku lagi ngobrol sama si kuning Kok bisa? Kayak kuningnya diem aja di samping Kayak gitu gue Bingung banget sih Itu Aduh kadang Bingung ya Ya bebas sih Orang berimajinasinya Seperti apa Karena ketika kita juga gak dipercayaan sama orang lain Kita gak memaksakan orang lain Untuk percaya ya kan Kak Cuma kadang Kalau kita dapet kayak gitu Kalau kalian mau tau respon kita Ya kayak gini Ketawa Aku juga Bahkan aku ada gak yang aku ngaku Jadi calon suami aku Bikin video Klarifikasi Sekitar 5 video Di Instagram Di update Dan update hanya gini Tolong untuk para fans Frisley Hapus foto Frisley yang gak berhijab Karena saya sebagai calon suami Akan menanggung dosa Frisley Kami sudah berencana untuk menikah 2 tahun lagi Dan sebenarnya aku kayak Aduh Serius itu anda? Serius kak Kenal? Enggak Di Instagramnya itu Di apa sih itu Bionya ya Jatuhnya kayak gitu Dia nulis calon suami At Frisley Herlin Yang siap menanggung dosa Aku jadi ngerasa berdosa banget Serius Kotor Iya kotor banget Gak ganti-ganti Gak dipel-pel gitu Iya Pokoknya intinya tuh kayak Dia udah dapet gambaran Aku akan menikah sama dia Aku gak kenal dia Agak serem kan ya Jadi aku lebih memilih Untuk datang ketemu kuntilanak cowok Kali ini Daripada ketemu dia Serem kak Beneran deh Aduh Kadang pertanyaan-pertanyaan itu Emang gak bisa kita hindarin ya kak Apalagi setelah Mungkin setelah kak Vilo Makin-makin dikenal orang Konten Youtubenya Sana-sini ada aja kan Dari luar negeri juga nge-DM Dan sebenernya pasti ada kan Pasti ada Aku gak ngebayangin sih Wah Lalu nyakut Tapi pernah gak kak Kalo pas kakak lagi sebel Bahwaannya kesel nih Sama netizen Atau sama orang Yang tiba-tiba kakak ketemuin Dia Dengan enaknya Eh Vilo Liat gue dong Atau Eh Vilo lo beneran Indigo Tiba-tiba Yang marah bukan kakak Tapi si kuning Karena kan yang aku liat Dampak si kuning ini Deket banget Sayang banget Pernah-pernah Justru dulu gue pernah Ketemu temen yang gak percaya Sama sekali Dia gak percaya Hal semacam itu One day Dia kena Kayak semacam ketampelan gitu Tapi dia masih Ah paling gue kecapean Kecapean Mereka yang wujudnya bagus sekali pun Kalo lagi parah kan Jadi serem Iya bener-bener Iya kan Jadi kebetulan gue Lagi sama si kuning Dia ikut Dia ikut Gue lagi ketemu dia Dan temen-temen yang lain Dia tuh langsung pas liat gue Langsung mundur Ketakutan Kayak Mundur takut aja gitu Kau kira kenapa gitu Jadi pas temen gue Kaget itu Yang dia langsung mundur ketakutan Temen gue nanya lah Ke dia Eh lu kenapa takut Ngeliat si Vilo gitu Terus dia bilangnya Dia ngeliat ada satu sosok Proses di belakang gue Kan ini kan Bagian sini Kayak ada kepala gitu Tapi cuma setengah Cuma setengah Yang lama-lama tuh Nyamping Nyamping Jadi muka gue jadi kayak Serem depan mereka Jadi ternyata temen gue Yang ketempelan ini Itu ngeliat si kuning Dan si kuning begitu Untuk nge-backup gue Karena ngeliat ada yang di belakang dia Sejak saat itu Dia jadi percaya Oh Itu kenapa Bisa orang kalau percaya itu Kalau udah ngerasain Kalau belum dia gak percaya Belum lagi kalau sama orang-orang yang nantangin ya Kayak Iya Nantangin Oh kata ini horor mana Muncul muncul Gak muncul saat itu Siapa-siapa kamu lagi mau tidur Iya Kok kok Dari aku Tapi pernah gak Lagi tidur Pernah lah Kak Vilo pasti Lagi tidur Dari atas cewek Pernah kan Itu kapan awal-awal kuliah Bener gak Mungkin karena gangguan yang gue alami itu Didominisi sama cewek Jadi sering Sering banget Kayak tiba-tiba muncul lah Pernah dulu di kosan Lagi tidur Dia tuh tiba-tiba kayak terbang gitu Bukan terbang Kayak melayang gitu kan Cuma ngeliat Kayak atas badan dia ya Kayak gitu Oh my god Tau gak kenapa aku nanya kayak gini Kenapa Ada yang dateng Oh Makanya aku bilang awal kuliah gak sih Kak Tapi dia udah gak bisa Dateng ke Kosan Kavilo atau apa Karena ada si kuning yang jagain Makanya kenapa tadi aku manjem Si kuning tuh marah-marah gak sih Atau Dia bisa emosi juga Dia bisa Ternyata memang sama Nah sekarang Si Cewek itu Yang mana nih Yang terbang yang kakak ceritain Pokoknya aku taunya Awal kuliah Awal kuliah tuh kakak tinggal dimana Masih daerah Tangerang Atau Tamrin Ini yang serem itu Atau yang bukan Ini ceweknya gak terlalu serem Tapi mukanya ketutupan rambut setengah Oke Itu jadi kosan Kosan ya Nah dia dateng Cuma Dia kayak ngerasa yang Ii bakalan ceritain gue Padahal enggak ya Kita lelah Narsis Kok narsis Gue punya cerita Sedikit cerita lucu tentang Tentang dia Oke Ceritain Kak Kan dia munculnya mendadang Tapi gue gak Gue yang Gak yang gimana takut sama dia Jadi karena gue ngeliatnya dia gak Yang gimana serem Gue mau nyoba Ajak dia ngobrol Tapi kan munculnya terlalu mendadak lah Tiba-tiba Mau ketimbang gitu Jadi gue bilang Besok kalo misalnya mau ketemu gue Mau ngobrol sama gue Oke gak apa-apa Tapi datangnya pelan-pelan Gue bilang gitu dong Oke Didengerin Beneran besok malemnya dia dateng Datengnya pelan-pelan Tapi dia salah tafsir Jadi kan kosanku kan kecil ya Beneran dateng pelan-pelan Ini tembok nih Pala dulu yang masuk Pala dulu yang masuk Baru badan gitu Ya gak gini dong Gue kan Ya gue kan panik ya liatnya Bener pelan-pelan bener gitu Tapi bukan itu Baru gue Padahal dulu Iya Horor ya Udah rambutnya nutupin Iya setengah Iya jadi kayak Apaan itu rambutnya Ya udah abis itu gak jadi ngobrol Bantusan Bantusan Oh dia tuh sebenernya penghuni kosan ya Sebenernya penghuni kosan yang memang tertarik Karena dia ngerasa kafilo bisa untuk berbicara atau interaksi sama dia Kayaknya mungkin dia dateng kan karena Beberapa saat yang lalu gue sempet bahas dia sih Oh Sebenernya udah lama juga gak Gak pernah Oh Aku kira karena dia masih berusaha untuk interaksi Gitu loh Tapi kalau di apart itu gak berani Iya Ada yang Nanti kita bahas itu beda lagi Itu beda lagi Ya ada Cuma Kalau untuk kuning sendiri Kuning tuh Menurut aku Malah lebih galakan kuning daripada kafilonya Untuk ada Kalau misalnya Maaf maaf Kalau ada dukun atau apa yang jahat Kalau itu ya Mau itu ke kafilo Dia tuh galak Galak banget Dia tuh Dia tuh pernah kayak Meringatin ke gue gitu Udah lah Stop lah Terima aja lah Gak Percuma kok lo mau nutup Dia tuh pernah peringatin kayak gitu Makanya dia tuh gak suka Kepas gue dulu Semester 1-2 Kan gue frustasi banget Mau nutup gitu Jadi gue sampe Kedukun lah Karena udah gagal Pake cara agama gagal Gue pake cara yang lain gitu Tapi ternyata gagal juga Dari situ sih Yang ngebuat dia akhirnya Makin Ngejaga Iya Oke Next Next ya Kan tadi kan ngomong tentang Netizen yang nanya nih Nah kalau sekarang itu Kalau kayak Saudara yang nanya gitu Atau orang terdeket gitu Gimana Minta terawang Iya minta terawang gitu Atau Eh bacain dong gue Pernah sih Tapi Canggung banget Canggung banget Maksudnya Untuk Kita Sengaja ngeliat Ataupun gak sengaja Itu kalau sama orang deket Bebannya itu lebih terasa Entah takut salah Takut dia sedih Takut dia takut Kan kita kan gak ada yang tau Respon orang beda-beda gitu Itu yang berusaha Gue Tahan Kalau misalnya gue gak sengaja liat pun Gue akan kasih Tahu garis Luarnya aja Karena kalau keluarga ya Gue akan berusaha Berusaha bantu Kalau bisa gitu Kalau gak bisa Gue mundur Karena kan ada beberapa Yang keluarga yang kayak cerita kan Diganggu apa Gitu kan Ya Kalau misalnya gue Bisa gak sengaja Bantu ya Kenapa gak Hmm Alright Sebenernya malah Kalau misalnya Lingkungan keluarga dan terdekat Mereka malah gak sembarang ya Untuk nanggungannya Mereka bener-bener respect ya Mereka jarang sih Jarang Tapi pernah Pernah ada aja gitu Tergantung dari masalah yang dihadapi Perlu gak nih Nanya sama Vilo Tanya Oke oke Next Next ya Pertemanan Kalian itu Gimana sih Pertemanan kita berdua Lucu banget Kalau dicantain Awalnya kita bukan kenal Karena Indigo Karena Acara Audisi Iya Gara-gara audisi Tapi kakak dulu nyanyi kan Iya nyanyi Iya kan Aku juga nyanyi Makanya kita kenal Makanya kita kenal Cuma gak asing gitu Kayak pernah ngeliat Sumpah ini pernah banget Dimana ya Dan ternyata waktu Kalau Ya aku sempat buka Youtube Si acara itu kan Ternyata memang Posisi kita bareng kan Gak jauh Kita tuh latihan nyanyinya Bareng disitu Di ruang lingkup yang sama Jadi kalau kalian mau tau Sebenernya aku kenal Kak Vilo itu Dari mulai Kak Vilo SMA SMA kelas 2 Dan kakak berarti Kenal aku Dari mulai aku SMP Iya Aku masih kecil Sekcil banget Cuma itu Kita masih bukan yang Bukan nerima Udah nerima belum sih Kakak Masih bertanya-tanya Masih bertanya-tanya Kalau aku Aku masih belum berani Cerita sama siapapun Pada saat itu Jadi mungkin Kalau pun kita connect Pada saat itu Tapi kita masih belum ngerti Connectnya kita ini Karena apa Entah karena kita memang Mau kenal Karena di ruang lingkup yang sama Atau Karena ada sinyalnya kita Jadi belum tau Itu udah lama banget Terus kita bertahun-tahun Gak ketemu lagi ya Kak ya Makanya pas ketemu lagi Kok Kayak siapa ya Iya kayak siapa Karena udah kelamaan kali ya Iya lama banget Karena ketemu lagi tuh Tapi lo udah kuliah ya Iya udah kuliah Aku udah lulus SMA Dan ternyata tinggal kita deket ya Sekarang Iya Gak ngerti lagi deh Kita tuh Mall yang sering kita datengin sama Tempat makan Tempat nongkrongnya sama Kayak kita Tanpa disengaja Tanpa disengaja Gak pernah janjianah namanya Temu ini lagi Ketemu dari Cuma kan Kak Vilo tau lah ya Kalau Frisley emang bawel Kalau udah denger suara Kak Vilo Eh Frisley nih Krewel loh gitu anaknya Sama aja kayak Marsha Ibarat kan kalau Marsha sama Si Kuning kayak gitu juga tuh Kalau Kuning ngeliat aku kayak Kalau Marsha ngeliat aku ini kayak Gitu Ini kayak bedanya gitu Itu sih Kita tuh ketemu lagi tuh pas promo film ya kak ya Itu Promo film cuma Tadinya kita gak ngobrol-ngobrol Maka sekedar kenal Cuma kenalan Belum ada ngobrol-ngobrol kan Cuma sekedar kenalan Halo ini Kak Vilo Ini aku Frisley gitu Gak ngobrol Tiba-tiba Ngobrol gara-gara Kuning Si Kuning Oh iya Karena itu kakak baru-baru Ngerasa si Kuningnya ilang Ilang Terus balik lagi Iya Baru disitu Terbuka lah obrolan yang lebih jauh Terbuka lah Dan disitu juga pertama kali Aku tau kalau Kak Vilo ini bisa Astral Objection Kak Vilo cerita juga kan disitu Dan disitu aku kayak Oh iya ternyata sama Cuma bedanya Kalau aku masih belum terlalu berani Dan Kak Vilo kadang-kadang Suka keluar sendiri ya kak ya Waktu itu Los kontrol loh Iya ya waktu itu Belum Kalau sekarang udah belum sih kak Udah bisa Tergantung situasi kondisi Kadang masih sih Masih ya Cuma Cuma Udah lebih baik lah Udah lebih baik Karena kalau dulu tuh Waktu kita ketemu Kita jadi ngebahasnya Lebih kayak Iya ya capek Eh jadiin Kayak gini Iya kan Lebih ke ngeluhnya Iya nih untung ada sih ini Kakak kan ada yang jagain Anak kecil Loh Kamu liat itu Mukanya udah gak ada Ada Kayak gimana orang yang gini Ini ini Wah iya ya Aku kira dia udah pergi Karena aku usir Obrolan gitu tuh Kayak customer service Keluhan semua sih Dia ngeluh capek Gue ngeluh capek Gak ada solusi Karena waktu itu Kita masih sama-sama yang Apa ya Remaja-remaja Baru Mau menerima Mau-mau enggak Enggak Tapi gila abil ya Abil lah Tapi emang dari dulu tuh Kak Vilo daya tariknya Emang disukain sama Mbak Kun Emang Kak Gitu deh Jadi Kalo pertemanan secara indigo nya sih itu Kalo gak indigo nya Kita udah kenal dari Karena kita sama-sama suka nyanyi Kurang-kurang kembarakan sih Berapa hari ya Belum Sering papasan tadi Papasan Cuma kayak misalnya Kak Vilo abis nonton Aku baru mau nonton Jadi lasana Selalu Ketemunya gitu Atau Aku udah selesai nonton Kak Vilo mau nonton Selalu ketemunya kayak gitu Ketemu di bioskop gitu kan Eh ngapain Di bioskop apa Enggak 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 Kan mau apa Masa iya Enggak kan Mau Kak Vilo ada gosip baru Gitu enggak Pertanyaannya basah-basih banget Enggak Kan coba tau Kak Vilo lagi mau Ngapain gitu Kebelet pipis Ya jawaban dia emangnya Aku mau nonton Paling ya Kakak sendiri Iya sendiri Dia sering sendiri loh nonton Sejarah kalian sebenernya udah sering Eh sering banget Sering banget Oke Tapi ada pertanyaan nih dari aku buat Kak Vilo Pernah gak pergi ke mall Tiba-tiba ketemu orang random Yang indigo juga Dan dia Bukan karena dia kenal Kak Vilo sebagai youtuber Tapi kan ada yang ngeliatin suatu Iya pernah Eh kamu bisa juga ya ibaratnya gitu Pernah Pernah Beberapa kali Dan sebelum nge Youtube pun udah ada yang kayak gitu Udah ada yang kayak gitu Seakan dia udah nangkep sinyal kita Kasih tau ke kita Akhirnya Terbuka lah obrolan kan Tapi tetep awkward sih Karena Aneh aja rasanya kita gak kenal gitu Iya Tapi dia tau gitu Dia tau Karena itu yang aku bilang itu Aku pernah ke mall Ya di mall yang biasa kita ketemu Saat pumpnya Bisa juga ya Lah Kan aku bingung ya Aku di job Kita juga mau jobnya bingung Iya kan Aku jadi kayak antara yang Iya Sama yang Gitu Kalo gak salah Kalo iya pede banget Iya Gue indigo kan Gak lucu Gak lucu ya Jadi kita lebih kayak yang gak gitu Aduh Oke Satu lagi dari gue tambahan Apa itu Pertanyaan ke komen kalian tentang Atau tau Romen Vilo sih Kalo ada netizen yang minta dibukain mata batin Hmm Gimana? Kak Vilo dulu jawab Seneng aja aku ngelirin jawab Gue mau nutup aja gak bisa Lo mau buka Syukurilah hidupmu Hidupmu yang saat ini normal Tenang undamai tundram Iya Jauhilah Kejadian-kejadian aneh seperti yang kami alami Percaya gak percaya gitu Gue sama Frishti pasti ada Sempat meninggalkan beberapa hal Yang mungkin kita sukai Tapi sebagai manusia normal gitu Bener banget Entah itu Mungkin hobi atau cita-cita Pasti ini jadi penghalang Percaya gak percaya gitu Bener banget Sekolah terganggu Kuliah terganggu Aktivitas terganggu Kerja juga mikir-mikir Yang sekiranya gak Nabrak sama ini gitu Jadi Jangan macem-macem lah Cukup lah pertanyaan-pertanyaan Kayak gitu Permintaan Kak tolong bukain mata batin aku Emangnya kamu kira enak Masuk ke belut pipis Aduh berhenti dulu Buka pintu Kalau kalian ngeliatnya gayung Lah aku ngeliatnya setan Eh buka pintu ketemanya kunti Kan gak seru Belum lagi mau tidur ya Ngantuk nih capek banget Udah bener-bener capek Buka pintu Udah ada aja pasien yang nunggu Bucurat Gak seseru dan sehebat Bayangan kalian Dan bentuk mereka gak seenak Kayak yang dibayangkan kalian juga Kan banyak nih yang ngirainnya juga Kayak Marsha baik Cantik Tapi kayak yang tadi dijelasin sama Kaviro Kalau mereka gak suka Mereka marah Wujud aslinya Yang seremnya Yang mungkin gak pernah kita lihat Akan muncul disitu Dan itu dengan bentuk yang gak bisa Kita bayangin juga ya Kak Er Kayak yang A, I, O, E, O Bentukannya yang aneh Gitu deh Oke Hai lagi Ini Kalau kalian melihat video Sebelum Selebumnya Sebelumnya Itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari pandangan kalian Kali ini Kita bakal ngebahas tentang pandangan Si Kuning Dan Si Marsha Tapi kalau Marsha Bisa hadir Kalau Si Kuning Berhalangan untuk hadir Berhalangan Tapi mungkin bisa menjawab Kaviro ya Lebih komunikasi antara Kaviro sama dia Mungkin bukan aku sama Kuning Atau Marsha Karena kalau Marsha emang udah gak bisa diem Kalau di ruangan ini Gak bisa diem Udah Ntar tiba-tiba aja di lampu Liatin aja Kalian nonton video ini Perhatikan lampu Seperti biasa Soalnya gitu Kak Kalau bikin disini Ada aja yang usil Kak Loncat Gerakin Biasa Mau eksis Oke Barangnya lagi Oke Jadi Kali ini Fasya jadi kayak nyamuk Diam aja Karena Fasya gak punya Mirshi Gak pernah mau Jadi Aku tuh orang yang usil kan Kak Ketika aku punya Marsha Kakak punya si Kuning Tapi Kakak gak pengen nama Iya Atau pernah mau namain Pengen tau nama aslinya sih Cuma dia belum ngasih tau Jadi sementara gue ngasih nama dia Sesuai dengan warna baju yang selalu dia pakai Si Kuning Si Kuning Kawas Kuning Kawas Kuning Oke si Kuning ini Kak Vilo sama si Kuning Aku sama Marsha Aku tuh pengen Fasya sama Mirshi Alias Aku pengen nyariin Makhluk gitu Kak Buat dia Kasih tau dulu fisiknya gimana Jadi pertama kali itu Si Kuning aku sebelumnya mau nanya Si Kuning cemburuan gak Kalo Kakak mau Mengambil setan lain Beratnya Buat jadi teman Kakak Enggak Jadi dia bolehin Selagi itu positif Selama itu positif Dia cuma gak suka kalo itu negatif Jadi kalo negatif Dia reaksinya marah ke Kakak atau Marah dan jaga jarak Jaga jarak Oh misalnya si Kuningnya aku sama Kakak kayak gini Ketika ada yang negatif Dia milih buat mundur Iya Oke Beda sama Marsha Kalo Marsha itu cemburuan Kak Jadi waktu itu aku mau ngambil anak anjing Tiba-tiba Kak Dia ngambil juga Aku juga bisa bawa teman Tiba-tiba Kakak tau gak sih Bentukan yang dibawa kan Anak kecil Keribu Hitam Kalo ditinggal sama Jadi kan gandengan sama Marsha kayak gini Iya Kalo dilepas sama Marsha Dia gimana deh Gini Sumpah nge-freeze gitu Jadi Waktu di mobil kita tiba-tiba nyum bau Gak enak dulu Pas aku nengok Wah ini serem banget kan Keribu Si Marsha pas turun Ditinggal kan Kamu di mobil aja Pas aku liat kaca Dia begini Kak Kan aku Kaget ya bentukannya Serem banget Random Pengen lah aku kasih ke Fasya Fasya menolak Gila-gila kemarin ada lagi Jangan terampai ya Kan lucu Gimana ya Bacanya depan kamera mah gitu Kalo nanti di belakang kamera Gak kaki lo Kuma tak Gitu Gitu Pas kemarin ada cewek Kak yang mau ikut cewek juga Tapi ini bukan kunti Eh sejenis lah ya kunti Tapi aneh Karena jarinya cuma tiga Ikut ke dia Langsung gandeng Langsung digandeng Yang ngomong ke Fasya Aku suka air Jadi siap-siap Kakak ngerti kan Kalo air kamar mandi Aduh kalo jadi Indigo tuh Yang paling kita sebel tuh Pasti pas mandi sih Ya gak sih Sering ganggu Ada gangguan gak Karena kan tempat paling lembab ya Dan mereka nyaman banget disitu Biasa sih males banget sih Apalagi kalo mandi keramas gitu kan Aduh serem Tapi harus merem gitu Jadi gue bingung juga sih Kalo kayak gitu Gak nyaman banget rasanya Nah Depan kamera Fasya bilang Ya gak apa-apa Ngamein Mirsi Ayo Mirsi Pas di mobil Kau tau-tau nih Behind the scene Kau karen buat tau aslinya Di mobil Kak Jangan lah Lah kenapa deh Gak lucu lah Kak Nanti ku makin males mandi Ya mandi mas Sebutuhnya aja gitu kan Jadi makin sebutuhnya Ya makin sebutuhnya lagi Akhirnya aku tinggalin Jadi Fasya tuh gak punya temen Nah kali ini kita ngebahas tentang temen-temen kita Alias Marsya dan si Kuning Tapi lo Pernah ngerasa keganggu gak sama si Kuning? Dulu awal-awal iya Karena Pertama kali dia muncul tuh cukup Mengagetkan gue Dan gue gak beranggapan bahwa Dia adalah makhluk yang baik Karena saat itu kan gue masih paranoid ya Gue masih menolak dengan diri gue yang saat ini Bagi gue semua gangguan itu negatif Karena gue gak tau Gue gak paham saat itu Jadi pertama kali dia muncul itu Gue lagi tidur Terus gue gak sengaja astral Setengah badan Dia munculnya mendadak Muncul mendadak Tapi dengan kayak keadaan dia Senang girang lompat-lompat Tapi mukanya gak kaletan saat itu Jadi kayak bener-bener rata Cuma kata ngelukuknya gitu doang gitu loh Disitu gue takut lah Maksudnya Gak ada muka Tapi lo seneng gitu Ya gue jelas sakut Dan itu hampir setiap malam Denger gak tapi? Barusan Denger Semuanya denger kan? Gak dengeran sih Dan gue ngeliatnya itu hampir setiap malam Jadi gue sempet mikir Ah mungkin ini cuma mimpi buruk gitu kan Ternyata adek gue Abang gue juga ngeliat Si kuning ini? Si kuning ini Di rumah saat itu Baru akhir lah Gue ajak untuk komunikasi Gue ajak untuk ngobrol Ah ternyata dia baik dan wujud aslinya bagus Cuma satu keluarga gue gak pernah ngeliat wujud aslinya Cuma keliatan yang muka dia yang gak keliatan itu Yang rapa Hanya lekuk-lekuknya itu Dari situlah kita Berteman Tapi emang si kuning cantik sih Kalau kuliat Untungnya ya Aku ramah juga senyum dari dulu Sipit gitu kan matanya Tapi umurnya sama Marsya sama gitu? Enggak Di atas Di atas Marsya si kuning Marsya tuh 7-8 tahun Iya di atas Si kuning di atas Di atas Karena gak tau sih aku ngeliat Dari tingginya Tapi kalau 12-13 Iya 12 kan Sekitar 12-an tahun Anggaknya mungkin lebih dewasa juga ya Dari cara dia menghadapi Makhluk-makhluk Dibandingkan Marsya yang tiba-tiba ilang Tiba-tiba muncul Dia kerjaan Marsya kayak gitu Untung lah Kalau si kuning Kalau dia ngerasa medannya dia kuat Dia bakal nemenin Itu Itu dia yang bisa aku sampein Mungkin si kuning nih temen Temen ya Kak Vilo Yang bener-bener sayang banget sama Kak Vilo Tapi dia takut sama yang negatif Memang ya Kak Apalagi dia takut Kalau misalnya ada Dari mereka dukun Atau gimana Yang berusaha untuk Ngerebut si kuning dari Bawaannya dia marah sih Kalau begitu Biasanya Mungkin yang bikin Gue sempat makin deket sama dia juga Karena di rumah Kalau di rumah kan Gue gak pakai bahasa Indo ya Kayak bahasa Chinese daerah Nah dia ngerti Seru banget Jadi ngomongnya pakai bahasa Ya begitulah Enak tuh Kalau Kak Vilo sama si kuning kayak gitu Coba kalau aku sama kamu Marsya Bahasa kalbu gitu Nah kalau Marsya tuh Ya untungnya sih Dia gak yang menolak Kak Vilo Dia bener-bener baik Dia tadi seneng Jadi dia seneng gitu kan Lari-larian Tapi ya itu Cuma kalau yang tadi kita denger Rame-rame suaranya itu apa Itu dari Yang akan kita bahas Di konten Kak Vilo Karena yang tadi disebut Dia udah cemburuan banget sih Tipikalnya Karena disini aku cewek sendiri juga Dan si kuning tidak ada disini Padahal kuning ini Baik dan Kalau banyak kan Mungkin dari netizen juga yang mikir Kalau Oh Frisley temenan sama Kak Vilo Artinya Marsya sama si kuning temenan Mereka kayak gimana-kaya gimana Yang aku lihat sih Marsya sama si kuning Maksudnya mereka gak Bertolak belakang ya Gak bertolak belakang Tapi kalau dibilang ngobrol juga enggak Karena Marsya tuh Kayaknya kalau aku jadi kuning Anggapnya Alah bocah Gitu Marsya tuh gak bisa diem banget Kalau si kuning tuh diem Kalem Cuma memang iya Dia jarang menunjukkan Wajah dia Dan dia memilih Untuk menunjukkan wajah dia Seperti apa Karena Menurut si kuning Kalau dia mau nunjukin muka dia yang cantik Orang bisa ngeremehin Oh Vilo dijagainnya sama yang ini Iya Kenapa dia menunjukinnya sama yang serem Jadi biar orang tuh Oh Agak serem juga Gajiper juga gue liatnya nih Yang ikut Vilo Tujuannya untuk menjaga Makanya dia kayak gitu Jadi Kalau Marsya kan seorang ngeliat Kecil ya Lucu ya Gak bisa diem ya Cantik Gitu Dia gak tau aja kalau Marsya marah Menjadi Serem banget Marsya Pernah berantem gak Kasih musik kuning Pernah Berapa lama Hampir setahun Wow Gara-gara Kan Gue sempet untuk nyoba nutup Ini kan Gue nyoba nutup Dia udah meringatin Tapi ke awal-awal Gue coba nutup itu Dengan cara yang masih Wajarlah Gue ke pemuka agama Dari yang satu ke yang lain Sempet kayak 4-5 kali Tapi gagal semua Setelah itu gue frustasi Dan gue masih berusaha untuk nutup Barulah dia mulai marah Ketika gue ke dukun Dan pas ke dukun itu Dia hilang Dia sempat terlempar Karena kan dukun kan Bersihnya pake ilmu hitam Jadi sebenernya gak bener-bener bersih juga Jadi Seakan yang baik pun terbuang Sama yang negatif pun terbuang Dipindahkan dulu Dalam waktu sementara ya kak ya Yang akhirnya malah dia Marah gitu Karena yang Yang negatif balik lagi Dia gak balik lagi Dia tersinggung Maksudnya Kenapa sih harus sampe kayak gini Kenapa gak bisa terima aja Mengingat dia juga baik Dia suka ingetin ibadah Jadi dia gak lupa Kesel banget Saat gue nyoba Untuk menghilangkan ini Dengan hal yang gak baik Dia kayak bertolak belakang Sama apa yang biasa Dia ingetin ke kakak ya Pas itu dipanggil Gak mau dateng Tapi udah kakak coba Buat manggil Sampai gue gambar Gue nangis-nangis Dia gak dateng Itu pertama kali gue Menangisi hantu Itu kapan kak Itu kapan Semester 2 Kayak gue bolos 4 hari Karena dia gak dateng Tahun 2017 18 17 ya Ah tahun berapa ya Semester 2 sih Sekarang semester 6 Eh Iya 2017 kan Gitu lah Nebak-nebak tahun tuh Aku suka Kalau Kalau Marsha tuh Ada yang Marsha Penasaran sama si Kuning Karena waktu itu Yang kita ketemu Cara Marsha Buat ngajak ngomong si Kuning Ini belum pernah Aku cerita ke Kafilo Emang Cara Marsha ngajak Ngobrol si Kuning Itu dia menawarkan Untuk Kamu suka gula-gula Sedangkan si Kuning Gak suka Si Kuning cuma senyum Yang cuma Ujungnya doang Jadi si Marsha Dateng lagi ke aku Susah Marsha tuh gitu Kalau ngajak kenalan Kalau buat kalian yang mau tau Ibaratkan Kalau si Kuning ini kan Dia mengikuti Pada saat kita ketemu itu Di kuburan ya Kak Kita ketemu pertama kali itu Di kuburan Si Kuning ada Tapi jaraknya itu Gak terlalu deket Sama Kafilo Karena Banyak yang negatif Di sekeliling kita Karena memang itu juga Emang kita yang Mau nyari tau ya Kak Tentang ada apa Di kuburan itu Jadi memang banyak yang negatif Jadi si Kuning itu ada jarak Si Marsha lari lah Ke si Kuning Ngomongnya itu Orang mah kenalan gitu ya Halo Kamu siapa tau apa Kamu suka gula-gula Aduh Marsha Bocah banget Emang Kakak tuh kalo Aduh Tapi Kafilo Pernah Ya tadi ya Dibilang Masih ragu ya Pernah ngeliat Marsha Tapi ragu Dengan bentuknya Pada penasaran gak sih Pertama kali Kafilo Ngeliat Marsha Dan Frizzly tuh Kayak gimana Kayak gimana kak Tentang gue kalo ketemu orang yang Sesama gitu ya Awal-awal tuh pasti ada rasa takut gitu Takut iya Gugup iya Ada rasa gugup ketika Ngeliat sesama Karena kan Biasanya masing-masing Belakang ada Dan pertemuan pertama tuh Biasanya pasti bentrok Biasanya Tapi gak selalu gitu Karena pas kayak Gue pertama kali ketemu Mbak Sarah Pertama kali ketemu Terissa Wah itu bentrok banget Kayak Pusing lah Mual lah Gak enak lah Jadi saat Pertama kali Gue liat Frizzly Gue Wah ada apa nih nanti nih Tapi ternyata enggak Ternyata malah Wah aman-aman aja Yaudah Kalau pertama liat Marsha-nya Di ujung mata Karena Marsha tuh berusaha Menunjukkan fisik dia ke Kafilo Tapi Jadi kayak gini loh Jadi waktu itu Ini aku kasih tau ya Versinya Marsha cerita Waktu itu kan rekam Ini kamera Misalnya kamera disini nih Ini kamera Ini Kafilo Dan kita harus merasakan ya Waktu itu Kafilo Ya kan Kafilo ditinggal sendiri Untuk ngerasain Si Marsha ini berusaha banget Buat yang Hai gitu ibaratnya Oke gue inget Ingat kan Nah Kafilonya ngerasanya Malah Ini setan apa sih Ini setan apa Menebak Tapi males Jadi Kafilo pindah Dia pindah lagi Muter Hai Itu Kafilo Gue udah inget Oh itu dia Itu Marsha Jadi Gue kan Kalau penelusuran Gue kan takut ya Ini jujur nih Gue penakut nih Orangnya nih Disitu Gue udah mikir Aduh Ditinggal sendiri lagi Disuruh jongkok di kuburan Gue panggil lah si Kuning Datang Kuning Karena Pas itu kan Frisly tuh bilang Ah Kuning ada Oh kesempatan nih Yaudah gue panggil dong Beneran ada Jadi kayak gue lagi jongkok Di kuburan Gue merem Dia juga di depan Gue nungguin Tiba-tiba Gue yang lagi jongkok Dari sebelah Sebelah diri Ada yang gini Dan itu beberapa kali Kayak nyari perhatian Gitu Iya Iya si Marsha Gue kira ini pengundi kuburan Mana Itu Marsha Jadi si Marsha Itu yang aku bilang Dia tuh gak gampang Untuk connect sama orang Sama kayak kakak Aku tuh untuk ketemu Sama Indigo Lebih milih Untuk kita ngobrol Yang normal Daripada Ngobrol yang halal Kayak gini Karena Kadang tuh kan Kita gak pernah tau ya Ngejagain kita sama Kita pun gak mau Sama kayak yang Aku bilang Kita Indigo Yaudah gitu Bukan berarti kita aneh Dan beda gitu Bukan berarti kita harus Ngebahasnya yang horor-horor Jadi Si Marsha ini berusaha Untuk ngobrol sama si kuning Gak bisa Dia berusaha lah buat Ke kafilonya Kan kafilo bisa liat nih Jadi dia kayak berusaha Yang liat aku Liat aku gitu loh Kayak Gitu gitu Nah dia tuh Jadi kayak yang Hih Temen kamu gitu banget Cuek Tapi memang dia terkenal cueknya loh Emang dingin gitu kan Cuma Orang ngobrol sama aku aja gitu Gue gak tau itu Gue gak tau kan Gue lagi fokus Jangan ada yang ganggu Kok ada yang nyengir-nyengir gitu kan Jadi gue mikir Apa yang dipanggung di kuburan Gue gak tau saat itu Karena kan rame kan Ya jadi Itulah pendapat kafilo Mengenai kamu Syah Emang receh Emang susah Alaknya tuh gak bisa diem Pengen diliat banget Kalau dia serak ya Jadi makanya berarti Dia serak sama kafilo Dia tau kafilo emang bisa ngeliat Dia dia baru sabut Ternyata tetep dikacangin Didinginin sama cowok Apart gue deket kok Mampir nanti Heee Marcia diundang Oh kalau gitu Kuning Main lah Ajarin aku Tapi si Kuning juga gak terlalu suka penelusuran Oh gitu Enggak Karena kan dia gak suka yang negatif Kalau ketemu yang negatif dia males Kayak berarti dia harus Mengeluarkan energi dia yang lebih besar Kalau si Marcia kan berani Asal jangan Belanda Oh dia takut sama Belanda Bukan takut karena dia orang Belanda yang meninggalnya itu dibunuh papanya dan papanya Belanda Punya trauma Oke Jadi kalau dia ketemu hantu Belanda Dia ngerasanya tuh Nanti aku diculik gitu Oh Iya Jadi dia takut kalau pas pulang nanti Dia gak balik ikut aku Hah? Suruh akrab-akrab sama kuning Kan dikiranya dipong Iya Eh untung dia gak marah ya Tapi kalau Marcia bisa bedain Yang mana Oh iya Karena kan aku juga ada sipit-sipitnya Walaupun dikit Tetap mengakui Tetap mengakui Tetap mengakui aku tuh Oke Oke Jadi Itu dia Pembahasan kita Malam ini Kak Vilo Makasih banget Udah ngeluangin waktunya Sama-sama Iya Udah mau cerita Tentang Keseruannya Menjadi seorang Vilo Antara keseruan dan masih berjuang Semangat Terus Kak Apa nih yang mau kakak sampein Untuk orang-orang yang lagi nonton video ini Buat kalian Yang hidupnya normal Penasaran boleh Pengen tau boleh Tapi masih dalam batas wajar lah Jangan aneh-aneh Jangan nyoba buka Karena gue cukup banyak Dapet DM aneh-aneh yang minta Pengen dibuka lah Pengen punya temen hantu juga Kayak Vizley atau Vilo Gak seseru itu men Kayak mungkin gue ketemu Si Kuning juga Faktor luck mungkin Iya bener-bener Vizley juga ketemu Marcia Itu gak yang Oh Ada temen hantu comot gitu Gak kayak gitu Itu ada Cerita panjang Yang akhirnya buat kita bisa ketemu Sama mereka Jadi Kalau kalian udah hidup normal Syukuri Jalani Udah jalan aneh-aneh Jalan aneh-aneh Dengar tuh Kalau dari aku sih Mungkin banyak banget Dari kalian yang mengharapkan Mungkin konten-konten horror itu Harus banget ada penampakan Yang serem-serem Yang nakutin Tapi percayalah Gak semua anak indigo Hidupnya itu dipenuhi Dengan yang serem-serem Maksudnya Ketika kita serem Mungkin menurut kalian Menurut kita tuh udah serem Udah bikin kita gak bisa nafas Deg-degan Sakit Panas Tapi menurut kalian Ah kurang serem kak Cuma digituin doang Masa sakit Aduh kalian gak ngerasain Jadi kita gitu Jadi tetep sih sama Kayak yang Kak Vilo bilang Bersyukurlah jadi diri kalian Karena Kita aja Kalau lagi sama temen-temen Yang memang kenal kita Pasti kita menjadi orang yang normal Iya betul Kenapa ya Gak santai banget Sabar gitu loh Sabar Habis ini Ya gimana Sebagai orang biasa Dan juga nih Buat kalian nih Yang kayak pada ngomong Mau punya temen gitu Gue tuh Aduh Apa nih Aduh apa Bukannya Mungkin di mata kalian tuh Gue penakut emang ya Mungkin ya Emang penakut Iya penakut sih Penakut Cuma kayak Mungkin yang kalian lihat selama ini tuh Yang masih ibaratnya tuh yang Kentang-kentang lah Yang masih seru-serunya Belum sampai yang emang bener-bener ekstrimnya Waduh Percayalah Menjadi Menjadi fasya Adek seorang yang indigo Itu gak mudah Sekarang bertugas mendampingi Sekarang mendampingi Dia tuh lucu kah Aku kesurupan dibaca-bacain sama dia Enggak selesai suratnya Berhenti aja disitu Gimana Baca ayat kursi Dari awal ke tengah Dari tengah ke awal lagi Dari gitu terus Belum balik Enggak sampai ke terakhir ya Di sekolahan di cengim Kuntilanak Ya kemarin pengen ditarik Kedalam rumah Astaga Banyak lah intinya Kejadian-kejadian yang menurut kalian Enjoy ya nontonnya Yaudah nikmatin aja Cerita dari kita Dari apa yang kita alamin Jangan Jangan mencoba-coba hal yang sebenarnya Diluar kemampuan kalian Semangat Sama satu lagi mungkin Jangan pernah ada yang membandingkan Antara indigo A dan indigo B Karena indigo itu Banyak ya kak Beda-beda Ada porsinya masing-masing Itu beda-beda Iya jangan kayak Karena kita gak ada yang saingan Gak ada yang kayak Oh iya nih The real indigo Kavilo Frizzly mah cuma ece-ece Gak ada yang kayak gitu Karena kita menceritakan Apa yang kita alami Dan lagi-lagi Terserah kalian mau percaya atau enggak Tapi kalau gak percaya Tolong dijaga mulutnya Iya Jangan Karena kan omongan itu Doa Jempolnya ditahan Jempolnya jangan Enak banget ya Kadang ngetiknya Ini mah Kayak gini-gini Agak ngeselin sih Kadang bacanya ya Emosi aku juga sama Di balik Frizzly yang ketau-ketau Emosi Untung aja sekarang Youtube aku kan bukan aku yang megang Jadi untuk komen-komen marah-marah Aku pernah gak komen marah Di Youtubeku Gara-gara Ada yang bandingin ya Nah aku suka nih ini Beda banget Kok Kak Frizzly berani Kalau Kak Filo penakut aku Omelin aku bilang Kata siapa aku berani Ya emang jujur Kadang aku menjiper Gak ada Karena memang beda-beda Ada yang mungkin Kak Filonya berani Yang matuh setan Akunya yang takut Karena kan memang beda Apa yang Kak Filo lihat Gimana mereka ke Kak Filo Gimana mereka ke aku Itu bisa beda bahkan Jangan menganggap Kami tuh kayak mutan di X-Men Yang ada aku Oh yang lebih kuat ini Gak kayak gitu Beda 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 Kita punya cerita masing-masing Oke Segitu aja Videonya Jangan lupa di like Oh sebelum itu Jangan lupa juga Kunjungin Youtube channelnya Kak Filo Namanya Filo Sebastian Sama kayak namanya ya Sama kayak kita Brisley Harlin Tapi ya Brisley Harlin Kak Filo tuh ada beberapa Konten ya Kak ya Gak yang cuma Cerita Oke Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share ke temen-temen kalian Sampai ketemu lagi Bye Bye Terima kasih telah menonton!